selamat menikmati tahu satu amalan kalau kamu kerjakan nanti setan-setan seperti saya tidak akan bisa ganggu kamu maka selepas kalah yang ketiga kali setan tadi bilang kalau kamu baca ayat kursi ketika kamu masuk rumah maka setan-setan yang di dalam akan lari terbirit-birit saking takutnya sampai terkentut-kentut yang kentutnya lebih keras daripada kentut bunyinya kentutnya keledai dan keledai ini termasuk binatang yang kalau kentut itu subhanallah upama ini bisa kelihatan keledainya di sana, di perempatan sana 100 meter lebih dari sini kalau dia kentut dari sini kedengaran itu keledai dia punya kentut yang begitu keras sampai kalau orang istiqamah bayaca ayat kursi begitu dia mati dia akan dikumpulkan oleh Allah dengan kelompoknya orang-orang yang mati syahid Nah Umar di surga ada lima ribu kamar istana yang di dalamnya ada lima ribu kamar di dalam setiap kamar ada lima ratus bidadari lima ratus kali lima ribu dua juta lima ratus bidadari untuk siapa ya Rasulullah untuk setiap nabi untuk siapa untuk siddiq untuk siapa lagi untuk orang yang mati syahid maka orang kalau punya amalan ayat kursi istiqamah dibaca setiap sholat diharapkan dia dapat istana ini juga dapat istri-istri yang memuaskan kalau istri dunia ini ya ya seperti suami yang gak sempurna ya dapat istri yang tidak sempurna juga barang siapa baca ayat kursi setiap selepas sholat antara dia dengan surga jaraknya hanya kematian saja kalau dia mati langsung masuk surga para Allah mengatakan maknanya kalau orang ahli ayat kursi dia ini akan mudah tarat kepada Allah akan mudah menjauhi larangan-larangan Allah masih banyak lagi kalau orang ahli baca ayat kursi dalam hadis-hadis imam siti tadi Allah akan jaga akan barokai hartanya akan barokai makanannya bahkan Allah akan jaga dirinya, rumahnya, keluarganya, tetangganya, cucu-cucunya ini diriwetkan semuanya dalam fadwa ilu ayat kursi susunannya al-imam asyuti rahimahullah ini kita ini membaca ini harus benar-benar dengan niat dan janji-janji yang dikatakan nabi tadi semuanya benar adanya kalau kita memenuhi persyaratan mesti akan kita dapatkan suatu hari ada seorang ulama diceritakan dalam kitab akamul marjan fi akamil jan beliau dalam satu safar maka mampet di satu kampung kita baca sedikit kenapa ini terangkil tidak dengar ini karena listriknya mati maka dia mau nginap di satu rumah di kampung itu tanya siapa yang punya pulang dia mau nyewa rumah itu mau nginap bermalam di situ jangan di situ itu ada penghuninya setiap orang yang mampir ke situ itu didatangi penghuninya kemudian dibunuh izinnya ini izin masya Allah jagoan benar bukan menakut-nakuti membunuh orang yang bertempat di situ maka orang tadi bilang saya akan menempati tempat situ saya sudah punya amalan-amalan untuk penjagaan gak takut saya maka yang punya rumah bilang orang-orang sebelum kamu bilangnya juga begitu itu punya amalan tapi mati semua juga enggak saya tetap ke sedia kalau kamu maksa silakan aja gak usah bayar paling juga kamu mau mati enggak dia di situ begitu sampai ke situ bermalam di situ malam-malam datanglah si demit yang suka membunuhi orang datang dengan wajah yang begitu menakutkan dan seram maka langsung ulama tadi membaca ayat kursi Allah Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum maka syetannya tadi mengikuti Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum kira-kira ini kalau terjadi pada kamu bagaimana la ta'khuduhu silatu walana'um diturukan terus diturukan sampai dia tapi dia ini itu tadi tidak seperti tamu-tamu sebelumnya amalan disertai yakin pada amalan kalian setiap hari juga baca tapi gak tahu disertai apa disertai yakin apa disertai ngeler maka orang tadi tidak mundur dengan kenyataan yang ada anak kursi dibaca jin bukan lari malah menirukan lahu ma fi ssamawati wa ma fil armang dalladhi yasfaw indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim ma ma khalfahum ma la yuhituna bishay'in min ilmihi illa bima sya' terus masih dirukan wasi'a kursi yuhu ssamawati wal ar masih dirukan mati wala ya'uduhu hifzuhuma begitu sampai wala ya'uduhu hifzuhuma maka jinnya gak berani nirukan kemudian oleh ulamak tadi diteruskan jinnya ngamuk wahual aliyyul azim langsung jinnya terbakar jadi kita ini ambil pelajaran amalan itu jangan sekedar amalan memang kita yakini apa yang dijadikan nabi mesti tidak bohong kita ingin begitu itu maaf ada ujian ada ujian kemudian bisnisnya bangkrut kamu jangan mundur teruskan aja mesti apa yang dijanjikan nabi akan datang juga maka kita ini bukan hanya sekedar amal ingin disertai keyakinan dan bukan disertai keyakinan saja disertai tertib yang benar khusnudan kepada Allah ini benar-benar harus diyakini oleh setiap orang yang amal dulu zaman nabi ada orang yang amal juga jarang tidak ikut programnya nabi mereka tidak pernah mendapatkan keuntungan dari amalan tersebut karena tidak yakin para munafikin para munafikin yang tidak senior itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah sampai para ulam mengatakan mungkin lebih bagus sholat jamaahnya para munafikin daripada sholat jamaahnya para santri sekarang santri tidak diubiak tidak cepat berangkat zaman nabi ini munafikin pun tertip jamaahnya kalau kita punya kelas di bawahnya kelasnya munafikin Allah akbar penting beberapa tahun yang lalu ini ada kejadian yang mirip saya suatu hari duduk di sana di ampel tiduran tiba-tiba buru kuduk saya merinding sebenarnya ada apa ini pagi-pagi begitu saya bangun di depan saya ini ada kaki yang panjangnya sampai ke atap merinding apaan terus saya bacakan ayat kursi mulai awal sampai selesai bukan sampai selesai tidak hilang jadi itu tidak hilang saya mikir kenapa kok tidak hilang bacakan ayat kursi tidak hilang mungkin saya tergesa-gesa bacanya karena merinding tergesa-gesa saya ulangi lagi Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu wala nam belum sampai selesai baru separuhnya hilang jadi kita ini latihan supaya lagi latihan amalan itu memang dengan yakin ini cerita ini cerita pertama cerita kedua di kamar yang di belakang kamu itu malam-malam saya tiduran di situ dulu kamar saya itu tengah-tengah tidur tiba-tiba kan lampunya mati merinding juga saya bangun di depan saya ini ada orang pakai jubah ini tidak punya kepala ini perasaan nih wala alam yang ditawahnya Allah saya merinding sekali ini tidak punya kepala seperti kartun tapi tidak punya kepala maka saya ingat waktu itu bukan ayat kursi saya bilang ingat la hawla wa la quwata illa billah al-azim karena orang itu kalau kaget kalau susah baca la hawla wa la quwata illa billah Allah akan tolong saya baca la hawla wa la quwata illa billah al-azim tidak hilang tetap berdiri saja la hawla wa la tidak hilang saya teriak la hawla wa la bentar begitu baru hilang jadi kita ini jangan suka suka suudan pada Allah weso seru terus baca surat wakil setiap hari tidak lunggar lunggar nah sikap inilah yang menyebabkan Allah tidak suka kita ini minta kepada Allah bukan minta kepada teman kita ya terserah Allah mau diberi tidak diberi terserah Allah kalau kamu tidak khususin ya Allah langsung tahu dan ayat kursi ini hurufnya jumlahnya ini 171 huruf kamu hitung sendiri tasjid setiap tasjid itu dihitung dua Allah itu dihitung berarti lima ya Allah di lima Hamzah apa itu itu Hamzah wasol lamnya dua kemudian H terus ada panjang Allah lima Allah sudah lima terus sampai al-antim jumlahnya adalah 171 ini yang dari hadis-hadis diantara fasilahnya itu karena para ulama ini hari-hari mereka amalan-amalan Allah beri pengalaman pengalaman yang lebih sebagian mereka mengatakan kalau ayat kursi ini dibaca 171 kali ulangan akan ada kesan khusus melebihi kesan-kesan kalau hanya dibaca kurang dari tersebut karena ini sesuai dengan sejumlah hurufnya ayat kursi yang mana jumlah hurufnya itu juga dari Allah mesti ada maksudnya masih banyak lagi cerita-cerita mengenai fasilah ayat kursi kalau dibaca 7000 kali ditiupkan di madu kemudian madunya diminum orang yang minum madu tadi ditembak tidak mempan waktu pertempuran-pertempuran zaman dulu tahun 45 65 dengan PKI macam gitu wiridnya bukan yang aneh-aneh di santri ini harus paham wirid yang aneh itu malah sangatnya terputus pol-polannya dari demit wirid yang terbaik yang dari Allah dan Rasul jangan suka pokoknya wirid saya ini kalau masih mafum saya belum puas saya ingin wirid-wirid yang tidak bisa difahami sampai oleh saya sendiri ini sudah tingkatannya ini tingkatan malah bukan naik tingkatannya ambles tingkatannya merosok ini termasuk tuntutan iman ini meyakini doa mas lunah itu gak ada yang lebih tinggi melebih itu walaupun kita belum punya pengalaman apa-apa mengenai doa itu sementara doa-doa yang diijazahkan dari para ulama kita punya pengalaman begini dan begitu tetap saja gak bisa dibandingkan dengan doa-doa mas lunah kalau kita gak punya keyakinan begitu itu keyakinan kita berarti konselet rusak ini keyakinan harus kita ulangi lagi ulangi lagi jangan seperti cerita saya kemarin orang doanya aneh-aneh semprong bolong semprong bolong buntu alu kadal kesit kadal kesit ulo kasap mulut lunyu jadi ini kita ini sudah diberi doa-doa yang tertinggi dari Allah dan Rasulnya jangan sampai kita ini seperti sapam diberi mahkota kepalanya malah pusing kenapa ini mahkota ini diberi mahkota mau diangkat jadi raja gak mau ingin jadi sapam aja diberi doa-doa yang makbul malah ingin doa-doa yang gak makbul Allah Allah akbar seperti dulu orang-orang apa itu ya orang-orang Jawa kalau ingin pukulannya jadi pukulan yang kalau ngepuk orang bisa kelengar doanya doanya jaberdas jaberdis biar tatas keris Sulaiman koyong nukui landepi tanganku Allah akbar tiap tiapkan tangannya nanti kalau ada sapi lewat dipukul kepalanya kalau mati baru ini begitu itu gak menarik bagi orang-orang yang itu gak menarik menarik adalah doa-doa mas nun arahnya jadi orang takwa kemudian dapat pertolongannya Allah jika sudah dapat pertolongannya Allah itu sudah melebihi segalanya melebihi dudeng sama ladeng ora tedas tapak paluning pande ditombak laka-laka ditembak nguyu diway-dway matur subun takrar Assalamualaikum terima kasih Terima kasih.